Jenglung Harjo Jenglung Harjo adalah salah satu nama desa yang berada di Kabupaten Tulung Agung Tepatnya pada kecamatan Tanggung Gunung Tanggung Gunung dihuni oleh kurang lebih sekitar 5.287 jiwa Di desa Jenglung Harjo yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian di bidang perkebunan, pengrajin kayu, peternak, dan perdagangan Di desa Jenglung Harjo sendiri memiliki luas wilayah kurang lebih 1.313 km Yang dibagi menjadi 5 dusun yaitu Jenglung, Klumpit, Sumber, Pelandaan, dan Ngeloh Karena di desa Jenglung Harjo ini memiliki banyak sekali potensi alam Maka dari situ berdirilah BUMDES atau badan usaha milik desa Jenglung Harjo Yang bergerak di bidang usaha pariwisata dan simpan pinjam Intro Seperti yang sudah dijelaskan Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Jenglung Harjo lebih dominan ke perkebunan Hal ini terlihat jelas di lingkungan desa Jenglung Harjo dikelilingi perkebunan setiap sudutnya Tentunya perkebunan jagung yang menjadi primadona masyarakat desa Jenglung Harjo Dengan segala keberagaman pekerjaan masyarakat desa Jenglung Harjo Baik itu perempuan maupun laki-laki Mereka semua bekerja dengan hati Melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati Dan yang pastinya untuk memajukan ekonomi desa Jenglung Harjo itu sendiri Terima kasih telah menonton! 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 Keberagaman mata pencaharian desa Jenglung Harjo menunjukkan masyarakat desa Jenglung Harjo memiliki visi dan misi yang sama Yaitu untuk mengenalkan hasil bumi yang melimpa ruah Potensi alam di bidang pariwisata desa Jenggelung Harjo Salah satunya adalah Pantai Sanggar Ya Pantai Sanggar, Pantai Sanggar adalah pantai yang paling unggul akan keindahannya Kontur Pantai Sanggar berupa batu-batu karang yang masih terlihat asri sehingga menarik untuk dikunjungi Terima kasih telah menonton!